Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXT Teman-teman, ada spoiler baru loh Dan ini spoiler lanjutan dari kemarin Ini adalah spoiler Imlek part kedua Dan langsung saja aku bacakan ya teman-teman Dan judulnya adalah Gossip di udara Ya ampun, setelah banyak mencari Jadi saya menemukan apa yang tampaknya merupakan kelanjutan dari pesan yang membingungkan itu Benar sekali, sekarang kita bisa bersama-sama menganalisis dan mencoba menguraikan tentang apa itu Saya akan meletakkan di sini bagian kedua dari text yang saya temukan Di sini ada tulisan Cina part kedua ya teman-teman Dan terjemahannya adalah seperti ini Saat kelinci air terbangun dari tidurnya Ia memanggil kekuatan penduduk pulau ajaib untuk membantu Dari kedalaman bumi, sebuah tangga besar akan muncul Berputar-putar dalam kekuatan unsur-unsurnya Kemudian hanya dengan bantuan penduduk kota Kelinci air dapat mengembalikan bulan ke posisi semula di langit Bisakah Anda membantu saya mencari tahu apa yang tertulis dan bagaimana kaitannya dengan pesan yang kami temukan minggu lalu? Nah, kita disuruh mencari tahu tangga panjang dan kaitannya apa dengan pesan yang part pertama Kalau menurutku di part pertama itu ada glitch yang menghilangkan bulan Dan yang part kedua ini muncul kemungkinan ada kemunculan minigame yang baru ya teman-teman Dan itu harus dimainkan oleh semua penduduk PKFG untuk mengembalikan bulan Yang dihilangkan oleh glitch dan itu dia kekuatannya Dan minigame baru ini muncul dari kedalaman bumi yang berbentuk tangga besar Nah, ini berbentuk seperti tangga Apakah ini seperti minigame panjat tangga? Dan itu letaknya di mana ya teman-teman? Kalau menurutku sih di pulau baru ya Dan itu akan ada portal baru untuk menuju minigame yang baru di event in-like nanti Dan teman-teman harus rajin-rajin bermain minigame ya Supaya bulan kembali ke posisi semula di langit Oke teman-teman, itulah dia spoiler part yang kedua Dan ada info lagi nih teman-teman Paket admin telah dijual Wow, harganya berapa ya? Dan ini adalah armor admin yang lama ya teman-teman Kalau menurutku sih lebih bagus daripada yang gede itu Yang membesar dan mengecil itu Nah, ini dia harganya Baju peri saya admin plus 4 aksesoris Di sini dapat 1 armor admin dan juga ada 4 aksesoris lainnya Yang meliputi sarung tangan, ada sepatu, ada masker dan juga ada tanduk Ini dia yang dicari teman-teman Tanduk admin ya teman-teman Ini jarang sekali dijual loh teman-teman Dan sekarang dijual lagi diskon 20% dan harganya adalah Rp. 84.000 Dan juga bagi teman-teman yang belum punya sepeda motornya admin Ini juga dijual lagi Dan lagi diskon 20% nih teman-teman Dan harganya adalah Rp. 54.000 Dan sekarang aku akan review kostumnya ya teman-teman Inilah dia kostumnya Oke teman-teman, aku review aksesorisnya dulu ya teman-teman Di sini ada tanduk admin, ada masker, ada sarung tangan dan juga ada sepatu Nah ini sepatunya juga ada efeknya ya teman-teman Dan bajunya juga ada efeknya Untuk kekuatan armornya kita harus memakai 1 set armor yang lengkap ya teman-teman Oke dan sekarang aku akan pakai 1 set armor yang lengkap Dan inilah dia armor admin Dan kekuatannya adalah kita pencet saja simbolnya ya teman-teman Dan kekuatannya adalah bisa lari dengan best Oke itulah dia Dan efeknya ada bintang-bintang emasnya Wow bagus sekali Gimana nih teman-teman, pengen beli gak nih? Tapi pakai uang asli ya teman-teman Oke dan lanjut lagi kita review motornya nih teman-teman Lihatlah motornya gede banget ya teman-teman Dan warnanya senada dengan warna armornya Dan motornya juga ada efeknya ya teman-teman Efeknya emas gitu Wow keren sekali disini ada 3 kekuatan Atau 3 simbol yang dikeluarkan di motor ini Yang pertama simbol untuk kecepatan ya teman-teman Dan aku akan klik dan inilah dia kecepatannya Wow ini bisa agak naik gitu Dan ini sangat cepat loh teman-teman Dan disini juga bisa lompat-lompat dan juga ada klaksonnya Oke teman-teman itulah dia aku sudah review armor admin beserta aksesorisnya dan juga motor adminnya Dan aku juga sudah bacakan spoiler part yang kedua tentang event imlek nanti yang bakal muncul minigame baru Supaya bulan bisa kembali lagi ke posisi semula ya teman-teman Dengan kekuatan minigame yang baru ini Jadi teman-teman harus racin-racin bermain minigame ya Supaya bulan kembali lagi ke langit seperti semula Dan sampai disini dulu video aku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full instagram Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax